Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Masa Jabatan Tiga Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangli, periode 2018-2023 sudah berakhir Senin 14 Agustus 2023 lalu. Namun sejauh ini penggantinya belum ada. Untuk sementara tugas pengawasan dilakukan, maksud kami dilaksanakan sekretariat. Koordinator Sekretariat Bawaslu Bangli Iwayan Switro mengungkapkan saat ini belum ada pengumuman hasil seleksi yang lolos menjadi komisioner Bawaslu Bangli periode berikutnya. Pengumuman awalnya dijadwalkan 12 Agustus kemudian diundur ke tanggal 14 Agustus, namun belum ada pengumuman karena saat ini terjadi kekosongan komisioner. Untuk sementara tugas pengawasan dilaksanakan koordinator sekretariat bersama stafnya. Seperti pada selasa 15 Agustus, dirinya bersama staf melaksanakan pengawasan terhadap tahapan verifikasi administrasi DCS di KPU Bangli. Menurut Switro, secara aturan dirinya selaku korsek tugasnya berkaitan dengan administrasi dan anggaran untuk kegiatan Bawaslu. Namun demikian pihaknya tidak bisa mengabaikan pengawasan selama jabatan komisioner masih kosong. Jika dalam kegiatan pengawasan ditemukan adanya permasalahan, maka pihaknya akan menyerahkan ke Bawaslu Provinsi sebab pihaknya tidak ada kewenangan memutuskan. Dayu Swasrina, Bali Pos, melaporkan.